Kisah ini dimulai dengan seorang remaja bernama Udin yang sedang menghadapi masalah serius dengan mata pelajaran fisika di sekolahnya. Udin adalah siswa yang rajin dan memiliki tekad kuat untuk sukses, tetapi fisika selalu menjadi batu sandungan baginya. Dia sering mendapat nilai rendah dalam ujian fisika dan seringkali merasa frustasi. Suatu hari, guru fisika mereka, Pak Budi, memberikan berita bahwa mereka akan memiliki ujian besar dalam waktu dua bulan. Udin tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki nilai fisika yang buruk tersebut. Dia mulai berusaha keras membaca buku pelajaran, mencatat, dan bertanya kepada teman-temannya jika ada hal yang ia tidak mengerti. Tetapi meskipun usahanya keras, materi fisika masih terasa sulit bagi Udin. Suatu malam, Udin duduk di mejanya dengan buku-buku fisika berserakan di sekelilingnya. Ia merasa putus asa dan hampir menyerah. Saat itu, ibunya, Ibu Maria, masuk ke kamar Udin dan melihat keadaan putranya yang bersedih. Ibu Maria duduk di sebelah Udin dan berkata, Nak, aku tahu kamu sedang berjuang keras untuk belajar fisika, tetapi jangan pernah menyerah. Ingatlah, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Udin mendengarkan kata-kata ibunya dan merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk mencoba cara yang berbeda. Ia mencari tahu bahwa ada seorang guru privat fisika bernama Pak Surya yang memiliki reputasi luar biasa dalam mengajar fisika. Meskipun biayanya cukup mahal, Udin yakin ini adalah investasi yang baik untuk masa depannya. Udin mulai belajar bersama Pak Surya. Pak Surya tidak hanya mengajar secara teknis, tetapi juga memberikan pandangan yang dalam tantang konsep-konsep fisika. Dia membagikan kisah inspiratif tentang para ilmuwan besar yang menghadapi banyak kerintangan sebelum mencapai penemuan besar mereka. Udin mulai melihat fisika dari sudut pandang yang berbeda dan merasa semangat untuk belajar lebih keras. Waktu berlalu dan saat ujian fisika datang, Udin merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ketika ia menerima lembar soal ujian, ia teringat akan kata-kata ibunya dan semua yang telah ia pelajari dari Pak Surya. Dia menjawab soal-soal dengan penuh keyakinan dan tekak, tidak pernah menyerah. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang sulit. Hasil ujian keluar dan Udin mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri dan bersyukur atas dukungan ibunya dan bimbingan Pak Surya. Keberhasilannya dalam ujian fisika ini tidak hanya membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan padanya bahwa dengan tekad dan kerja keras, ia bisa mengatasi hambatan apapun yang muncul dalam hidupnya. Kisah Udin dan ujian fisikanya mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Dalam kehidupan, kita akan dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan. Tetapi dengan tekad yang kuat dan dukungan yang tepat, kita dapat mengatasi semua itu. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan hidup kita. Ibu Maria dan Pak Surya adalah contoh nyata bahwa dukungan dan inspirasi dari orang-orang terdekat kita dapat membantu kita mencapai potensi terbaik kita. Terima kasih telah menonton!